Setelah runtuhnya Kerajaan Agung Sujagat di Purworejo, Jawa Tengah, kini masyarakat dihebohkan dengan komunitas Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pihak Universitas Pendidikan Indonesia menegaskan tidak terlibat atas kegiatan yang pernah digelar di area kampus mereka. Inilah rekaman video amatir kegiatan Kerajaan Sunda Empire yang dilakukan di depan gedung isola Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dalam video yang diunggah ke media sosial ini, terlihat puluhan pengikut Sunda Empire tengah menerima arahan dari pimpinan mereka, Nasri Banks. Rencananya kelompok ini akan membuat mercusuar dunia dengan pusat kendali di kota Bandung. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi Sunda Empire. Bedanya dengan keraton Agung Sejagat, komunitas ini mengenakan pakaian bergaya militer. Terkait hal tersebut, wali kota Bandung meminta badan kesatuan bangsa dan politik menelusuri legal formal Sunda Empire. Sementara itu, pihak Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI meminta maaf kepada masyarakat telah memberikan izin kegiatan. Saat itu, komunitas tersebut berdalih menggelar kegiatan penataan dan pembangunan kota Bandung. Pihak UPI juga menegaskan seluruh dosen dan mahasiswa serta lembaga tidak terlibat dengan Sunda Empire. Kelembagaan UPI tidak pernah terlibat dengan kegiatan yang diselengkarakan oleh Sunda Empire. Baik itu kelembagaan, pimpinan, kemudian tenaga dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, ataupun sekolah yang lainnya di UPI ini. Pihak Universitas telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait kegiatan di kampus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Ainews melaporkan.